Selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya, assalamualaikum, selamat pagi TransTV, senang sekali hari ini, eh naikin kali make gue suara seksi gue lagi gak bagus nih, oke yang paling jelas kita hari ini ketemu lagi di pagi-pagi pasti, heavy, dan kita juga mau ajak pemisah di rumah ikutan senang-senang bersama kita, betul sekali, kita mau bagi-bagi hadiah dengan cara kirim komentar dan nyinyir tapi tetap sopan ke Instagram kita di at p3ktransTV dengan hashtag bagihappytransTV1801, oke, dan hari ini saya denger-denger lucu banget, kenapa? Nanti WO dateng, dateng, itu yang bekas saya juga, yang dulu pernah urus nikah saya, berarti endorse dong ini pernikahannya semua, wopun tuh tau, saya gak tau terlalu benar dong, oke, yaudah kita akan langsung sajarin ada bintang tamunya, seru banget, dengan rumpungannya, ya, tapi sebelum kita panggil bintang tamu ada video viral di Papi, video viral yang lagi viral banget kita lihat ya aksi berikut ini, check it out, Terima kasih. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang mengembalikan sampah yang dibuang oleh oknum polisi saat mengendarai mobil patroli di jalan raya. Menurut orang yang ada di video tersebut, si Doli sebenarnya aksinya itu terjadi pada tahun 2013 silam. Namun baru ramai diperbincangkan saat ini setelah ia kembali mengunggah video tersebut ke dalam akun sosial medianya. Aksi si Doli dapat dibilang cukup berani. Berbekal pengetahuannya mengenai peraturan pemerintah untuk tidak membuang sampah sembarangan di muka umum, si Doli pun tergerak untuk menindak aparat hukum yang justru tidak memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Ia kemudian memungkut gelas plastik yang dibuang oleh oknum polisi dan perlahan berjalan mendekati mobil polisi yang berhenti karena tercipak lampu lalu lintas. Sayangnya menurut si Doli, saat ia mengembalikan gelas itu, alih-alih meminta maaf atau merasa malu dengan contoh buruk yang dilakukan, oknum polisi tersebut justru hanya diam dan cuek saja. Jawa yang luar biasa sedang peduli pada lingkungan. Ia acungin jempol karena pak polisi buang sampah sembarangan dibalikin lagi ke pak polisi tersebut. Ya biasanya orang kan gak peduli orang mau buang gak, tapi apalagi ini kan ada aparatnya ya. Tapi itulah kita harus berani kalau kita benar. Betul, tapi saya rasa tadi itu mirip sama papi nih. Apaan? Papi kalau orang gak benar kan tutup poin omong. Oh iya harus begitu loh kita berani karena benar jadi kita salut kepada mas gondrong tadi ya. Iya ekspresinya itu yang gak tahan, ekspresi kok nyengir ya. Apa tadi yang lihat dari ekspresi pak popi apa dia? Dia mukanya nyengir gitu apa memang bawa aneh gitu ya. Emang smiling face ya. Atau memang tahu mau di videoin. Tapi kalau itu bawaannya begitu kesalah paham banyak loh setiap hari kamu nyengir terus tuan jokin orang. Tapi yang jelas adalah berani dan memang acungin jempol ya untuk berani membuang sampah pada tempatnya. Luar biasa. Ini ada lagi yang katanya jual beli pulau di Indonesia. Ini gak jelas. Ini gak jelas. Orang Indonesia aja yang gak tahu dia jual-jual di luar negeri. Ini orang kaya nih pasti. Jual beli pulau di Indonesia kita lihat video-video. Orang lain. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dibuat geger oleh jagat maya. Bagaimana tidak sebuah situs bernama privateislandonline.com diketahui menjual pulau ajab di Kepulauan Riau, Indonesia. Harga yang ditawarkan pun terbilang fantastis. Yaitu 3,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 miliar rupiah. Dalam situs tersebut dideskripsikan bahwa Pulau Ajab memiliki 74 ekres atau sekitar 30 hektare. Pulau Ajab disinyalir juga memiliki pantai putih yang masih alami dan belum tersentuh tangan-tangan manusia. Pulau itu hanya berjarak sekitar 20 menit perjalanan dengan mengenakan bot dari Pulau Bintan. Selain itu, pulau itu juga dekat dengan lokasi wisata lain yang populer di kawasan tersebut. Seperti Bintan Legun, Pantai Trikora, Matai Nikoi, dan Lagoi. Hingga saat ini belum diketahui pihak yang memasang iklan tersebut dan berniat menjual Pulau Ajab. Berdasarkan keterangan di situs privateislandonline.com selaku pengelola situs diketahui berkantor di Ontario, Kanada. Penjualan Pulau Ajab yang termuat dalam iklan penawaran di situs privateislandonline.com jelas memicu perdebatan. Pulau tak berpenghuni itu mendadak muncul begitu saja di situs asing asal Kanada tersebut, tanpa tending aling-aling ataupun pemberitahuan ke pemerintah daerah. Ini ada Pulau Nikoi. Pulau Nikoi itu sebenarnya pulau kue, tapi gue gak bilang-bilang aja. Niki, Niki, tapi... Lo mah Pulau Kapuk loh. Sangat disayangkan karena apa? Pulau Indonesia tapi kok dijualin di luar situs luar negeri. Iya, dia memang. Apakah itu udah diizim belum? Udah ijim. Dan pemerintah daerah gak tahu. Tapi gimana caranya pemerintah daerah gak tahu ya? Yang keluarin sertifikatnya, nanti segalanya siapa? Karena memang pulau itu tidak ada pemiliknya. Oh tidak ada pemiliknya. Dia asumsikan gitu kan, memang mungkin yang belum terdaftar. Nah, kemudian mereka sifatnya itu adalah marketing, atau sales dari penjualan itu. Tapi memang penama pulau ini memang baru kedengeran di Kuping. Ajab. Kalau ajab ada. Ajab. Cuman saya acungin jempol yang nemuin ini siapa? Hebat loh. Jempol siapa? Acungin jempol kepada orang yang menemui. Pulau ini ajab. Gampang dari pemerintah itu pasti ada terdaftar ya. Nama-nama pulaunya gitu loh. Gak usah disini sebenarnya, kayak misalnya saya ke Papua. Di sana banyak pulau-pulau dan pada begitu kagetnya ya, Kapas tahu seolah-olah banyak pulau itu tuh udah dikelola sama pihak asing. Dan mereka menjual itu sebagai wisata yang private gitu loh. Nah harganya mahal. Di Kepulauan Seribu emang? Pulau Macang? Pulau Seribu yang punya siapa? Pulau H? Tapi kita gak tahu kan jumlahnya. Nah mungkin pemerintah ya, kita mengimbau pemerintah untuk bisa tadi awareness-nya terhadap masalah ini, Kepulauan. Tapi itu mungkin juga karena pulau Indonesia kan banyak banget. Pulau satu-satunya agak susah gitu ya, tapi mungkin lebih peduli aja kita. Ada lagi nih, mantan istrinya Nasar. Nasar Udin, bukan. Ya, Musdalifah yang ini kenapa nih? Kita lihat dulu. Check it out. Musdalifah bisa jadi saksi di persidangan mantan suaminya. Jadi saksi apa tuh? Check it out. Ada videonya ya, ada video. Coba kita lihat videonya. Jadi gini, pada saat mereka menikah, laporan ini sudah ada. Jadi dalam masa perkawinan mereka itu memang laporan sudah ada. Cuma pada saat Hairil ditangkap dan ditahan dan dijadikan tersangka ini, setelah bercerai dikongruz Dali. Makanya ini patut dipertanyakan juga, ada apa sih? Saya belum masuk ke pokok perkaraannya nih. Karena yang saya tahu dari keterangan klien saya, Pak Hairil Anwar, bahwa saya kan direktur utama, kata Pak Hairil. Saya direktur utama di perusahaan saya. Uang ini bukan uang perorangan, tapi uang dari bank yang dibantukan ke usaha saya. Toh kenapa kemudian ada orang lain bernama Ibu D melaporkan saya. Kemudian saya ditangkap, ditahan, dan diperlakukan seperti ini. Nah, makanya kemarin saya proyek ke penyidiknya. Yang melaporkan siapa, buktinya apa saja. Kalau memang penggelapan itu murni, 3,5 miliar digunakan oleh klien kami, ya kami terbuka, silahkan proses itu berjalan. Tapi kan, faktanya kan tidak begitu. Uang bukan dari perorangan, tapi dari bank yang dibantukan kepada perusahaan Pak Hairil. Karena dalam undang-undang PT, yang berhak untuk melaporkan berpindah secara hukum itu adalah direktur. Nah, siapa yang melaporkan? Sementara Pak Hairil Anwar direktur utama. Ini harus diklarifikasi supaya tidak simpang siur pemerintahnya. Jangan sampai, karena Pak Hairil sudah buat laporan di Polda Metro Jaya terkait Ibu Musdalifah mencemarkan nama baiknya. Sampai-sampai dia dikejat-kejat dengan laporan ini dan ditangkap. Inilah yang kita tidak inginkan. Ini berita saya juga sempat baca, katanya dia bilang pernah membayar hutangnya mantan suaminya. Ya, kasihan Musdalifah. Tapi kuasa hukumnya bilang, kalau sudah dibayar tidak mungkin ditangkap. Ya, ada sedikit. Nah, jadi kenapa ditangkap? Miskom ya, miskom. Apa tadi yang Mbak Poppy lihat secara micro expression? Ya, terlihat emosi ya pada saat bicara. Kemudian terlihat emosi. Kemudian juga mungkin perlu dipertemukan ya untuk solusinya ya. Gitu kan. Dan tapi bagaimanapun emosi itu bisa dipahami karena posisinya adalah sebagai pengacara. Emosi tersebut itu bisa marah, sedih. Itu berbagai macam keluar disitu. Tapi ini menurut microwave ya. Microwave. Dari micro expression jadi microwave. Oke, gimana? Atau pengacaranya juga sama suaminya gak tahu diri juga. Maksudnya Nika minta dibayarin hutangnya. Ini perbedaannya kalau Musdalifah bilang udah bayarin. Kalau dia kan bilang gak dibayarin. Makanya ditangkap. Namanya orang Nika cinta ya rela berkorban apa aja buat suaminya dong. Ya, tapi jangan coba baru kawin minta dibayarin hutang kali. Berarti cowoknya matri ya, Papi. Gini, kalau dalam pernikahan. Kalau apabila si suami itu ngambil. Mengambil pinjaman selama pernikahan. Hutangnya itu bagi dua. Jadi istri pun harus menanggung hutangnya. Menanggung hutang. Tapi kan tadi kata pengacaranya itu sudah ada sebelum pernikahan. Kalau sebelumnya oke. Itu berarti. Tapi kalau pada saat pengambilan. Misalnya menikah nih sebentar. Terus berhutang. Sebulan, cuma nikahnya sebulan. Maka hutang berapapun juga dari sini. Terus bagi dua. Terus bagi dua. Wih. Itu ngerinya. Tapi kalau hutangnya. Sebelumnya hutang banyak. Tapi kalau hutangnya sebelum nikah. Yes. Hutangnya sebelum nikah. Itu jadi tanggung jawab si pengetahuan saya. Ya itu tadi. Nanti Mbak Musdalifah. Saya kenalin sama cowok. Yang cintanya tulus dari hati yang paling dalam. Siapakah? Karena mau hartanya. Tapi emang Musdalifah kaya sih. Jadi laki-laki rata-rata mau kaya. Mau hartanya doang. Intinya kita cari cowok atau cewek pakai hati aja. Nggak usah lihat dari uang-uang. Anak kalau sudah dapet hatinya. Pasti akan dapet hartanya. Oh iya. Oh gitu caranya nik. Caranya gitu ya nik. Apakah kamu juga begitu? Itu yang strategi nikita Mirzani. Cara kamu gitu ya. Bukan itu diajarin sama pacar. Jadi sekarang lo lagi mau rotin orang dong. Bukan. Aku diajarin sama pacar. Diajarin sama pacar. Sama pacar gitu. Oke. Luar biasa. Dan juga ini ada. Pacar kamu menarik ya. Berita. Mengajarkan. Berita dari teman kita juga. Iya. Elo yang jalani rehabilitasi selama sembilan bulan. Ini dia video. Check it out. Check it out. Pertama kami ucapkan Alhamdulillah. Karena kita bisa lihat sendiri. Apa yang diputuskan sama Hakim. Adalah yang terbaik. Kami pikir semua pembelaan kami di dalam persidangan. Sebagian besar diterima oleh Majelis Hakim. Tidak ada satupun hal yang membuat kami dan kain kami kecewa terhadap putusan ini. Hanya sekali lagi Elo menyampaikan kepada kami bahwa dia sudah 99% sembuh. Artinya dia sudah siap untuk bisa berkarir kembali. Putusannya adalah 9 bulan untuk direhab. Tetapi dipotong dari yang sudah dia jalani. Sehingga nanti kita lihat sisanya tinggal berapa. Dan kami juga akan berharap bahwa Elo mengajukan untuk rawat jalan. Ya bagaimana prosesnya itu teknis dari RSKU. Artinya sekali lagi kami senang dengan putusan ini. Kami menilai bahwa ini sudah putusan yang mewakili rasa keadilan. Dan jadi kami tidak akan banding. Kami terima putusan. Ini dari kuasa hukum. Tapi Mabie saya mau tanya dulu sama Niki. Rehab sama penjara bedanya apa? Kalau rehab dia ditaruhnya di Lido. Yang tempat syuting saya itu? Iya setiap hari harus minum obat. Tapi tempatnya memang lebih layak dibanding di dalam penjara. Tapi kita mau kunjungin boleh? Boleh kunjungin tetap boleh. Dan kalau penjara beda ya? Kalau penjara ya penjara. Komprokan-komprokan. Menurut lo Niki. Lo kan pernah ada di penjara ya? Tapi kan bukan kasus narkoba. Iya kan? Maksudnya menurut lo kalau pemakaian narkoba itu. Sebaiknya direhabilitasi apa di penjara? Sebetulnya kalau di penjara. Tapi tergantung orangnya ya. Kalau kayak Jin Perdan. Kalau kayak Jin Perdan di penjara aja. Kenapa? Karena dia gak kapok-kapok. Tapi kan kalau kayak Elo atau siapa. Penjara itu malah justru bikin kita jadi tambah. Kepengen untuk narkoba lagi. Karena gak usah munafik. Di dalam lingkungan penjara pun. Narkoba itu masih tetap ada. Masih tetap ada? Kan baca berita dong. Baca berita dong. Aku kan suka baca-baca berita sekarang. Jadi kalau kayak Elo dan orang-orang yang lain ya mendingan direhap. Karena rehab juga sudah termasuk seperti penjara. Cuma di situ lebih layak aja. Oh gitu. Poinnya kalau rehabilitasi itu dia di bawah BNN. Oke. Kemudian kalau misalnya penjara dibawa ke polisian. Nah siapa yang nangkep nih? Apakah BNN? Apakah ke polisian atau kerjasama. Nah itu kan. Iya, iya oke. Poinnya sih seperti itu. Nah ini ada perasaan Elo ya setelah hasil keputusan pengadilan. Kita lihat nih. Check it out. Saya mau bersyukur di Tuhan karena ini yang terbaik buat saya. Karena saya setiap hari berdoa untuk memimpin jalanan persidangan. Dan juga saya minta yang terbaik. Jadi saya selalu berserah. Kalau memang ini keputusannya saya bersyukur dan saya terima. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih buat semua pihak yang sudah mendukung saya. Sudah berdoa dan apapun juga. Keluarga, fans, pekan-kekan media juga. Dan pengacara juga saya berharap. Kalian semua saya minta doanya untuk saya bisa berkarya lagi. Melanjutkan karir saya dan pasti untuk menjaga pemulihan saya. Mas Elo sudah lenggakan hari ini? Iya. Dan saya jujur pas di dalam sana saya menulis beberapa karya yang menurut saya menceritakan ini semuanya. Jadi saya gak sabar untuk kembali lagi dan berkarya. Mas Elo cukup puaskan dengan keputusannya? Iya. Ini yang terbaik. Itu. Tapi mukanya Elo sekarang bagus ya. Lebih cerah, lebih keputusan. Iya, cerah, sehat, terus gemuk. Berarti dia sudah sembuh ya. Ini yang terbaik. Pada saat bilang ini yang terbaik, alisnya turun. Jadi ada kesedihan. Iya. Kemudian pada saat dia bicara pengacara, nutup matanya dalam lama banget. Berarti pengacara yang banyak itu support banget. Kemudian pada saat bicara mengenai keluarga kembali sedih. Iya. Tapi Idan pas ngomong terus nunduk ke bawah aja kayaknya benar-benar menyesal. Menyesal. Menyesal dan ini merasakan kesedihan yang luar biasa ya. Karena nunduk ke bawah itu selain kesedihan juga ada luka emosional yang dalam. Tapi memang terlihat dari mukanya rasa penyesalan yang begitu dalam. Itu bagus, itu memang pantas untuk rehat, untuk sembuh. Kalau kayak gitu pantas. Kalau ulang-ulang terus kayak kata Niki, Nah kalau baru ulang-ulang itu yang dikhawatirin. Makanya kalau Jennifer Dan dimasukin aja selama-lamanya Pak Melisik. Lu kenapa sih menjadinya Ferdan? Gak apa. Gak pernah ada masalah Rabe? Gak pernah. Oh gak pernah? Gak pernah. Coba kayaknya kesel banget. Kesel aja, so cantik. Oke gini, gini. Tapi ya gini, setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Betul sekali. Namun sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memang pernah melakukan kesalahan. Betul. Tapi dia menyadari dan menyesali kesalahan. Iya. Dan itu karya-karyanya yang luar biasa. Contohnya Nikita Mirzani, tahun lalu, tahun lalu, begitu-begitu, sekarang sudah mulai perubahannya. Yang cukup sekitar. Kamu tahu. Luar biasa. Kamu bertemu keluarga baru yang luar biasa. Betul, Alhamdulillah. Makanya bergaulah dengan orang yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Makanya penting ada di pagi-pagi. Tapi mulut gue jadi tambah jalan. Kalau itu emang udah dari lahir lo. Lahir, benar. Tapi kamu melakukan jahat kepada orang yang perlu dijahatin. Jadi gak masalah. Tapi belain dong gue. Aku belain, aku belain sampai kapanpun. Pemirsa, ada bintang tamu yang pemirsa juga pasti penasaran dan pengen tahu. Pengen tahu banget. Siap. Dan kali ini juga kita akan hadirkan, on-on kabarnya, pernikahannya itu tidak direstui oleh orang tua. Sang wanita. Betul. Pihak wanita ya? Kayak keluarga saya dulu. Dan kita pun akan mencoba mendatangkan sang ibu dan keluarga dan keluarga tersebut. Oke. Dan pemirsa, jangan lupa untuk ikuti quiz Instagram kita dengan berikan komentar kalian ke Instagram kita di... 3H TransTV dengan hashtag Pagi Happy TransTV 1801. Oke. Kalau begitu lainnya tetap di Pagi-Pagi Pastu. Happy. Yo ayo semua, senyumlah suhu Indonesia. Yo ayo semua...